Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan unboxing kereta realnya the legend klasik train ya udah kelihatan dari empat ini ya udah empat ini harganya 65.000 belinya langsung nggak online ini ada melking yang 13 sheet tapi ini udah di pernah unboxing udah bisa jalan tuh lihat deh sini keretanya ada lampunya kemudian nih baterainya dua betul masang baterainya di sini pakai baut di sini ada baut yang bisa dibuka baut kembang obeng-kembang pakai obeng ya ini ada on offnya di sini saklar ini mati kalau ke atas kalau ke bawah nyala itu oke oke sekarang kita akan pasang jalanannya ya jalanan kereta apinya ini jalanannya tuh ini ada jalanan cukup gampang masangnya cuman di gini aja misalnya jadi ini ini ada lubang di sini dan lubang tinggal kalau dimasukin aja tekan dah ini paling gampang dibanding kereta-kereta yang gede ya kalau kereta ke sini gampang masangnya kita coba pasang Oke untuk masangnya pun mudah bisa dilakukan jalanan cukup gampang di dari atas ke bawah jadi Wow super mudah ya semuanya akan saya edit layar oke oke lagi disini ada di putar aja ya Iya diputar aja ini ada yang lurus realnya jadi kenapa ada yang lurus ya mungkin supaya bisa berjalan lurus ya ada jalan yang lurus jadi nggak selamanya ada yang lurus yang lurusnya ada empat jadi tidak bisa kita pakai yang lurus cukup panjang rute-nya cukup jauh Hai hancurkan kita pakcan rute yang bulet muter terus juga ada karena pakai kereta santai yang kemarin-kemarin yang mencapai ya di posisi keretanya yang ada kaktus yang yang ada kaktus ya saya bisa posisikan di atas delet jadi ini juga juga lagi sampai keretanya bisa lewat ya enggak yaudah ini aja ya ceritanya aja nih pengen yang pasang keretanya kombinasi dua keretanya yang pernah kita unboxing sebelumnya video sebelumnya itu realking intelligent klasik trend t-13 peaches kita bisa lihat disitu ada kereta yang dua-duanya bisa jalan jadi kita lihat kereta ini ada kepalanya banyak saja yang dimainkan wah seru ya guys hai 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 dua ditabrak dari belakang ketanya ketabrak untuk keretanya ini sendiri memang kalau tidak pakai bahan bagian belakang dia berlarinya lebih cepat ya Hai mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mmah Mereka berapa? Gimana kita bisa lihat biasa ini menarik karena kereta ini kan kecil tapi lumayan untuk ukuran kecil juga tapi seperti kesembuhan yang pakai hijau yang melatang pakai hijau biar cepet sambrak lagi guys udah unboxing ya mudah-mudahan kalian terhibur merelking yang satu ini gerbongnya nggak dipasang yang berbongnya juga banyak ya kalau hasilnya ya itu juga di sana ada salah satu berbongnya yang tidak dipasang memang karena ini serta-serta yang mau dipasang boleh tidak pun boleh ya ini bolongnya bisa ngangkut-ngangkut cuman kalau diisi ya pasti berapa ini ya ini ceritanya guys ini tidak ada yang berikutnya tapi berjalan cukup praktis ya pakai baterai 92 dan ini juga ada lampunya kalau misalnya ada lampunya ya oke kayaknya unboxing kita hari ini ya mudah-mudahan ada yang bawahnya apanya yang bawahnya sama sih Oh yang bawahnya bawah Oh gitu yang bawahnya buat hati-hati oke berarti yang bawahnya itu ada saklar maksudnya bisa dinyalain dimatiin untuk ngidupin keretanya ya Oke saja ya saya tanya ditabrak kita mana saya tur dua lihat ya ngadu kekuatan baik silakan kalian klik like dan subscribe jangan lupa dan bagikan pada teman-teman kalian Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo